Selamat pagi dokter, saya Sipi Nuraisa umur 32 tahun. Dokter, saya ingin mau bertanya seputar keluhan ini. Keluhan ini dirasakan tiba-tiba. Kaki saya bengkak dok seperti kayak orang disengat lebah. Muka juga bengkak, perut saya juga bengkak. Pokoknya bengkak satu badan, sudah saya alami ini kurang lebih tiga minggu. Kencing juga berbusa dan warnanya agak merah, agak gelap. Saya juga merasa mual, lemah, lesu, kurang semangat. Apa dokter bisa jelaskan? Apakah saya baik-baik saja? Ya, terima kasih ya dari pertanyaan tadi yang diderita itu terutama keluhannya kencing yang berwarna gelap dan disertai dengan pembengkakan pada seluruh badannya. Nah, kalau kita menarik garis dulu dari kencing yang berwarna gelap, itu disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, kelainan yang menyangkut pada hati atau yang kita sebut dengan kanker hati atau mengalami peradangan pada hati yang disebut dengan hepatitis, itu juga mengakibatkan kencing kita berwarna gelap, bahkan berwarna merah tua. Nah, kemudian makanan-makanan tertentu ya, terutama vitamin, itu juga bisa mengakibatkan kencing berwarna agak gelap. Kekurangan cairan atau dehidrasi juga nampak warnanya juga agak gelap ya. Tetapi kalau warna gelap ini disertai dengan keluhan seperti pembengkakan pada badan, ini yang harus kita pastikan ya. Nah, perlunya pemeriksaan air kencing. Pada penyakit yang disebut dengan glomerulonefritis, yaitu peradangan pada glomerulus atau bagian daripada sel ginjal, itu biasanya kencing itu berwarna gelap karena banyaknya sel darah merah yang terbuang. Nah, radang pada ginjal ini disebabkan oleh banyak hal dari penyakit autoimun, dari obat-obatan tertentu, dari penyakit diabetes juga bisa mengakibatkan radang ginjal. Kita menyebut penyakit radang ginjal ini biasanya dengan istilah ginjal bocor ya, karena pada pemeriksaan air kencing ditemukan sejumlah darah yang mengakibatkan seseorang yang menderita ini biasanya HB-nya turun, atau nampak pucat sekali. Kemudian, karena sejumlah protein juga keluar melalui air kencing, yang kita sebut dengan proteinuria yang begitu banyak, mengakibatkan jumlah protein itu berkurang dalam tubuh kita. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa muka kita tampak bengkak, perut kita tampak bengkak, tangan dan kaki kita juga tampak bengkak, dan biasanya kejadian ini mendadak. Nah, pentingnya mengetahui kejadian seawal mungkin dengan melakukan pemeriksaan ke dokter. Bila dilapatkan memang penyakit radang ginjal, itu perlu dilakukan pengobatan sedini mungkin. Pengobatan ini sering terlambat, dan pasiennya sudah berakhir dengan kerusakan gagal ginjal yang harus diterapi dengan hemodialisa atau mesin cuci darah. Penting sekali buat mungkin adik atau siapa saja yang mengalami gejala seperti ini, karena ini bisa mengenai semua usia, dari usia anak-anak, dewasa, sampai usia lanjut itu bisa terkena penyakit ini. Ditandai dengan kencing berwarna gelap. Walaupun belum disertai dengan pembengkakan pada seluruh tubuh, perlu memastikan apakah gelapnya ini karena makanan, karena kelainan hati, atau karena penyakit kebocoran pada ginjal. Supaya mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga kita tidak perlu berakhir dengan mesin hemodialisa. Demikian untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!